Pemain bekanan Bayangkara FC, Sarni Rizky Fauzi kembali dipanggil untuk bergabung Timnas Indonesia dalam Laga Uji Coba Internasional atau FIFA Matchday. Meskipun sebelumnya Sarni tak masuk sekuat Garuda di Piala AFF 2020 tahun lalu, kini dirinya kembali mendapatkan kepercayaan menjadi anak didik Sintayong. Dikutip dari Kompas.com, pada Kamis 20 Januari 2022, PSSI telah mengumumkan 27 pemain guna menghadapi Laga Uji Coba Internasional yang rencananya disilenggarakan di Bali. Mereka yang dipanggil Sintayong selanjutnya mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Pelatihan itu akan digelar pada 19 hingga 28 Januari 2022. Satu di antara pemain yang lolos yakni Sarni Rizky Fauzi. Sintayong akhirnya memanggil Sarni Rizky setelah tak membawanya ke Piala AFF 2020 di Singapura pada Desember tahun lalu. Sosok Sarni sendiri merupakan fullback dari Bayangkara FC. Selama 4 musim, Sarni Rizky Fauzi membela Bayangkara FC. Pemain yang juga anggota kepolisian Republik Indonesia itu bermain untuk The Guardian sejak tahun 2018. Hingga kini, Bayangkara FC menjadi satu-satunya tim profesional yang pernah dibela Sarni Rizky. Meski tak selalu menjadi pilihan utama, Sarni Rizky merupakan pemain penting di Bayangkara FC. Pemuda berusia 24 tahun itu menjadi pemain pilar di Bayangkara FC. Hal ini berkat kemampuannya bermain di banyak posisi. Mulai dari B kanan, B kiri, hingga pemain sayap. Tercatat, Sarni Rizky Fauzi telah membukukan 14 penampilan bersama Bayangkara FC di Pintas Liga 1 tahun 2021-2022. Sebagai mana informasi sebelumnya, nama Sarni Rizky Fauzi mulai melambung saat bergabung timnas U23 Indonesia dalam Piala AFF U23 tahun 2019. Turnamen itu digelar di Kamboja. Hasilnya, Indonesia sukses menjadi juara usai mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 dalam laga final. Sarni sendiri menjadi salah satu pencetak gol timnas Indonesia pada laga final itu. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!